Penyanyi cilik, Farel Prayoga telah berhasil mencuri perhatian seusai tampil di Istana Merdeka dalam acara Hatri ke-77 pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Sesudah sukses membuat istana bergoyang, Farel Prayoga ternyata langsung mendapatkan hadiah satu unit sepeda dari Presiden Jokowi Dodo. Pada video yang beredar di salah satu akun gosip Instagram, terlihat Farel sedang mencoba sepeda barunya pemberian Jokowi sambil memutari halaman Istana Negara. Terlihat Farel Prayoga memakai pakaian berwarna hitam, yang merupakan baju yang dipakai saat ia tampil membawakan sebuah lagu Ojo dibanding K di depan Presiden Jokowi. Nampak sepeda bermotif merah putih itu sedang dipakai dengan Farel Prayoga. Sontak kaget, foto Farel sedang bersepeda di Istana Negara itu dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka memberikan respons positif kepada siswa asal Banyuwangi tersebut. Alhamdulillah ikut seneng, semoga jadi awal yang baik buat dede Farel, tutur netizen. Selamat, sukses terus dan jangan putus sekolah Farel, tambahnya netizen lainnya. Semoga kamu sukses deh, ungkap lainnya. Sebagai informasi, Farel Prayoga merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Dia memiliki bakat dalam tarik suara. Bahkan sejak masih kecil disering mengamen di sekomplek Banyuwangi nama Farel Prayoga mulai menjadi perbincangan di semua masyarakat setelah mengcover berbagai lagu populer, termasuk lagu Ojo dibanding K. Sampai jumpa di video selanjutnya.